Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya Perkenalkan saya Asya Fatima Sebagai salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi Pada kompetisi keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan Atau memberikanlah dengan KGSP Di video kali ini saya akan membahas mengenai Terima kasih telah menonton! Nah untuk tugas 1 sampai tugas 6 kalian menggunakan kertas A4 Sebelum menggambar kita wajib mengecek ukuran kertas kita udah A4 apa belum? A4 ukurannya 210 x 297 mili Atau kalau satuan cm nya 21 cm x 29,7 cm ya Nah pertama-tama kita cek dulu nih kertas yang kita gunakan udah ukuran A4 belum? Kalau belum berarti kita ukur dulu nih Oh kita pasin pakai penggaris ya Pertama simpen penggaris kalian di samping paling pojok ini nih Kertas gambar kalian Nanti ini pasin ke angka 29,7 Berarti sampai sini ya Berarti nanti simpen penggaris segitiga kalian yang satunya lagi pasangannya Di sini pas angka 0 Tinggal bikin garis put strip, titik, strip, titik sampai ujung Garis strip, titik, fungsinya sebagai garis potong Acuan nanti berarti oh kalau mau motong sampai sini Pas penjiri dan gambar Untuk lebarnya kan 21 ya Dipasin di angka 21 ini Pas garis, kertas gambar kalian di pojok kanan ini Simpen penggaris yang ini dipas angka 0 Karena tadi ukurannya udah 21 kan pojoknya Tinggal bikin garis strip, titik, strip, titik lagi untuk garis potongnya Sampai atas Selanjutnya kita bikin kop 4 Yaitu dari batas ujungnya ke bawah ini 1 cm Untuk bawah juga dari sini ke atas 1 cm Untuk kanannya dari sini ke sini 1 cm Untuk kiri dia dari sini ke sini 2 cm Karena untuk penjilidan Biar gambar kita nggak kejilin Tariknya tinggal dipasin di garis potong tadi penggarisnya Ini harus rapat ya Biar garis kita nggak miring Tinggal diturunin berapa? 1 cm 1 cm Tarik garis aja Terus nanti juga yang bawah sama Berarti kita pasin di garis terbawah Pas kertas kita paling bawah Tarik ke atas 1 cm Tinggal tarik garis Kita gunain untuk garis gambarnya pakai pensil HB Nah kita tebalin dulu tadi kan Kita udah buat pakai pensil H Atau sebagai garis bantu ya Jadi untuk garis gambarnya Menggunakan pensil HB Dan untuk garis bantunya Menggunakan pensil H Kalau ukurannya udah bener Kita bisa tebalin langsung ya Selanjutnya kita bikin Kop untuk identitas Ini Dari sini ke atas 2 cm Kalau dari 7 berarti ini di kelima Terus ke bawah 1 cm Kalau dari sini ke sini 18 cm Kita tinggal bagi 3 aja 18 dibagi 3 Jadinya 6 cm Nah Pasin ke garis pinggir ini Berarti kalau setar dari 0 Tinggal tambah 6 cm Jadi ke angka 6 6 tambah 6 berarti 12 Tapi untuk yang bagian bawah 6 ini dibagi 2 4 cm untuk nanti kolom tanggal 2 cm Buat nomor tugas Jadi kalau ini dari sini ke sini 6 cm Kalau ini 4 cm Ini 2 cm Nah nanti untuk memberi namanya Biar rapi Pakai garis bantu Pakai pensil H Untuk namanya Keterangan ukuran hurufnya Boleh 4 mm Kalau 4 mm Berarti kita kasih jarak Biar di tengah-tengah Jadi turun dari 0 sini 3 mm Saya pensil H ya Untuk garis bantunya Terus turunkan lagi 4 mm Jadi 7 7 Terus disini juga sama Nanti untuk yang bawahnya Berarti dari sini Ini 0 nya Kesini 3 mm Ke bawah lagi turun 4 mm Jadi 7 7 mm Ini untuk nama Kita kasih nama Turbnya kapital semua ya Sama nama panjang kaliannya Misal Terus bawahnya kelas Ini untuk judul tugasnya Judulnya nanti beda-beda kan ya Ibu kasih tulis aja Keterangan ini judul tugas Nanti sesuai judul yang ibu kasih ya Nah ini tanggal Tanggal diberi tugasnya ya Terus ini nomor tugas T Misalkan ini tugas yang pertama Berarti T01 Street 14 Ini artinya nanti Ada 14 tugas ya Terus ini catatan Untuk nanti diisi Ketika kalian Asistensi tugas gambar Oleh pemeriksa tugas Isinya Nah demikianlah video Pada kesempatan kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat Dan mudah untuk dipahami Sekian dari saya Saya Asyaf Fatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loud Sampai jumpa Terima kasih D zest Prima kasih